Hai Mbak Im, bagaimana rasanya di hujan netizen satu Indonesia? Nikita Mirzani menanggapi masalah Mbak Im Wong yang kehilangan ratusan ribu subscriber Youtubenya dalam waktu yang singkat, usai kontennya saat menegur kakek Suud sebagai pengemis viral di media sosial. Menurut Nikita Mirzani, hal itu adalah hal yang harus diterima Mbak Im Wong karena perilakunya. Ia bahkan mengingatkan suami dari Paula Verhoeven itu agar tak hidup dalam topeng alias berpura-pura. Yaitu resiko dialah, makanya hidup jangan keseringan pakai topeng deh, hidup yang asik-asik aja, kata Nikita Mirzani di kawasan petukangan Jakarta Selatan pada Rabu 13 Oktober 2021. Gara-gara masalah ini juga Baim Wong banyak menerima kejaman netizen Nikita Mirzani, menyebut juga sebenarnya merasa bahagia dengan apa yang dialami sang aktor tersebut. Kuesi turut happy dengan adanya kejadian ini. Semoga semua mata netizen mata masyarakat Indonesia bisa menerima kenyataan bahwa dia seburuk itu, ucap Nikita Mirzani. Seperti yang diketahui dilihat dari Social Blade, pada Rabu 13 Oktober 2021, sejak 11 Oktober 2021, channel YouTube Baim Paula mengalami penurunan dan kini tersisa 19,4 juta subscriber saja. Padahal pada 8 Oktober 2021, channel Baim Paula baru mengalami penambahan subscriber sebanyak 100 ribu. Baim juga sempat mengantongi jumlah subscriber 19,7 juta sebelum peristiwa dengan kakek suhut viral di media sosial. Dikutip dan dirangkum dari okazon.com Terima kasih telah menonton!